Bertukar cerita, tapi ini Turkihan akan sedikit susah mencari restoran yang ada baksonya, Ujar Reja pada Hana, Gak apa-apa mas, aku cuma mau bilang aja kalau aku pengen bakso karena cuacana dingin, Jadinya aku mau yang hangat-hangat, Balas Hana santai, Seraya menyandarkan kepalanya di dada bidang Reja, Mereka berdua terdiam beberapa saat, menikmati momen indah berdua, Di saat sejam mulai turun, Reja mengajak Hana pulang ke hotel, Mas, kita pulang naik bus aja, Terus saat tiba di halte dekat hotel kita jalan kaki aja, Pasti seru mas, kayak di drama Korea, Ajak Hana dengan wajah berbinar membuat Reja menautkan alisnya, Kamu suka nonton drama Korea? Tanya Reja heran karena setahunya anak-anak pesantren, Suka mas, Tapi kan kamu anak pesantren Han? Tukas Reja bingung, Saat Hana ingin menjawab bus berhenti di depan mereka, Keduanya pun masuk ke dalam bus dan duduk di kursi penumpang yang berdampingan, Aku suka dramanya mas, bukan artisnya, Karena di drama Korea aku bisa tahu banyak permasalahan masyarakat yang tidak aku ketahui, Contohnya pembulian, penegakan hukum yang menyeleweng dari kewajibannya dan cinta beda kasta, Tiga permasalahan itu sering kita temui di zaman sekarang, Dimana pembulian terjadi karena tiga hal, Yaitu tidak good looking, miskin dan bodoh, Penegak hukum yang menyeleweng juga nyata, Banyak juga diantara mereka yang seperti anjing, Hanya bertuan pada yang memiliki tulang, Ataupun uang, Begitu juga dengan cinta beda kasta mas, Aku menyukai drama Korea karena, Selain romantisnya ada, Pesan moralnya juga bisa kita dapatkan, Hanya saja kalau di bagian romantis yang cuman, Aku skip karena takut dosa, Sebab jina itu bukan hanya bersentuhan fisik, Dengan yang bukan mahrum, Menjadi penonton orang yang berjina juga disebut jina mata, Hana menjelaskan panjang lebar, Membuat reja mengerti, Periatapan itu merasa dari buan kupu-kupu, Yang menggelitik di perutnya, Lagi dan lagi reja dibuat kagum, Dengan kepintaran istrinya dalam memberikan penjelasan, Yang dapat dicernak olehnya, Yang notabene bukan pecinta drama Korea, Kamu suka nonton drama Korea juga, Tanya Hana pada reja, Enggak, aku lebih suka nonton anime One Piece, Balas reja dengan mata yang berbinar, Ketika mengingat film animasi kesukaannya, Hana yang melihatnya pun tersenyum cerah, Dia ingin mengenal lebih dalam tentang suaminya, Emang apa yang membuat kamu suka sama anime One Piece mas? Tanya Hana ingin tahu, Di dalam film One Piece, Banyak sisi gelap dunia yang tersembunyi, Di sana ada cerita tentang perbudakan manusia, Rasisme pernikahan politik, Genosida, Masalah lingkungan, Pandemi dan perdagangan manusia, Semua sisi gelap itu dikemas menjadi sebuah film kartun, Yang sangat menarik untuk ditonton, Banyak juga pesan moral yang aku dapat dari film itu, Pewasanku bertambah dan pandanganku terhadap dunia juga berubah, Reja menjelaskan semuanya pada Hana membuat wanita cantik itu tersenyum cerah, Karena melihat wajah reja yang berbinar saat berbicara, Emang seperti apa dunia dalam sudut pandang kamu mas? Dulu aku berpikir semua yang aku inginkan harus aku dapatkan, Tapi seiring berjalannya waktu dan aku bertambah dewasa, Ternyata ada beberapa hal yang memang tidak bisa aku dapatkan, Begitu juga dengan masalah, Setiap manusia memiliki permasalahannya masing-masing, Kita semua memiliki tujuan yang sama, Hanya saja jalan yang kita lewati itu berbeda-beda, Reja menatap lurus ke depan, Begitulah hidup mas, Bersyukur atas apa yang kita punya itu lebih baik, Daripada mengkhawatirkan apa yang belum kita dapatkan, Keduanya saling pandang mata, Mata mereka terkunci, Reja melir ke kanan guna memantau keadaan dan ternyata aman, Cuk, Reja menciung pipi Hana lalu menatap lurus ke depan, Membuat tubuh Hana lemas seperti jeli, Wanita cantik itu merona malu, Karena Reja menciumnya, Mereka tak sadar bahwa bus dari tadi telah berhenti, Dan semua penumpang telah turun, Tuan dan Nona, Apakah kalian tidak ingin turun? Tanya sopir bus membuat keduanya terkejut, Hana menjauhkan wajahnya dengan wajah Reja, Membuat mereka berdua segera turun, Dari bus setelah Reja membayarnya, Hana menggenggam tangan Reja erat, Ah, Mas, Jerit Hana, Di Begal, Reja terkejut saat istrinya tiba-tiba ditarik paksa oleh dua pria asing, Salah satu dari mereka menodongkan senjata tajam ke leher Hana, Mas, Aku takut, Hana meneteskan air matanya ketakutan, Saat pria itu menekan senjata ke lehernya, Dia merasa bersalah karena telah mengajak Reja pulang naik bus, Dan jalan kaki ke hotel, Tempat mereka berada saat ini sangatlah setepi, Hanya ada mereka saja di sana, Apa yang kalian lakukan, Lepaskan istriku, Bentak Reja marah, Pria tampan itu marah saat istrinya disakiti, Apalagi pria asing itu memeluk Hana dari belakang, Aku akan lepaskan istrimu kalau kamu berikan kami uang banyak, Pria asing itu berbicara bahasa Inggris, Reja tahu, Bahwa dua pria itu bukanlah penduduk lokal, Apalagi, Terlihat raut wajah keduanya menunjukkan ketakutan dan kegugupan, Reja menatap wajah Hana yang memerah karena menangis dan takut, Istrinya itu menatapnya penuh harap, Untung saja nama maka hijab sehingga senjata tajam tidak langsung menyentuh kulit leher istrinya, Hana jangan panik sekarang kamu ikuti saranku, Kamu sikut pria itu dengan siku lenganmu, Dia pasti akan kesakitan dan melepaskanmu, Lalu kamu lari ke arahku, Ujar Reja menggunakan bahasa Indonesia pada Hana, Dua pria asing itu tak tahu apa yang telah Reja katakan pada Hana, Hei, apa yang kalian bicarakan, Jangan macam-macam, Cepat berikan uang kalian, Atau aku akan membunuh wanita ini, Sentak pria itu membuat Reja mengepalkan tangannya erat, Perani sekali pria itu melukai Hana, Bahkan Reja saja tak pernah menyakiti Hana secara fisik, Mas aku takut, Hana menangis membuat Reja tak tega, Lakukan apa yang aku katakan tadi, Percaya padaku sayang, Ujar Reja lembut memanggil Hana sayang untuk pertama kalinya, Hei, sekarang, Tegas Reja, Hana segera menyikut perut pria asing itu, Hingga pria itu kesakitan dan menjatuhkan senjata tajam, Hana segera berlari ke arah Reja, Namun tangannya dicekal oleh pria asing yang satunya lagi, Mas, Jerit Hana istiris, Reja segera menarik tangan kanan Hana, Lalu menendang pria itu hingga terjatuh, Reja langsung menarik Hana ke dalam pelukannya, Hana langsung menangis ketakutan, Aku takut, Hicks, Aku takut mas, Hana menangis karena sok dengan musibah yang menimpannya secara tiba-tiba, Sejenak mereka berpelukan, Pria asing yang memeluk Hana tadi bangkit, Lalu ingin menancapkan pisah ke punggung Hana, Namun Reja buru-buru menangis serangan pria asing itu, Hana lari cari bantuan terdekat, Aku akan menghadang mereka, Ujar Reja serius, Membuat Hana merasa tak rela, Dia takut Reja kenapa-napa, Karena dua pria asing itu memiliki senjata tajam, Aku gak mau ninggalin kamu mas, Balas Hana dengan suara serak, Reja terus menangis serangan dua pria asing itu, Seraya melindungi Hana, Terus mau kamu apa Han, Mau tetap disini dan liat dibegal, Ini membunuh kita, Cepat lari cari bantuan, Sentak Reja kesal, Karena Hana tak mau mendengarkan perintahnya, Ingat Han, Kita ke Turki buat honeymoon, Agar waktu pulang, Bawa calon anak bukan pulang tinggal nama, Tambah Reja membuat Hana tersadar, Baik aku akan lari, Pokoknya kamu harus menang lawan mereka mas, Aku gak mau pulang dari Turki, Jadi janda mati, Balas Hana seraya mengucu pipi Reja, Mau tak mau wanita cantik itu harus pergi berlari untuk mencari bantuan, Jangan lupa telpon 911 dulu, Teriak Reja pada Hana yang sudah lari, Pulsa ku habis mas, Hana berteriak seraya terus berlari, Membuat Reja ingin menepuk jidat, Namun tak bisa kena tangannya yang gunakan untuk berlahi, Ya ampun, Apa kata dunia kalau tahu istri seorang CEO tampan pulsa hapenya sempat habis, Sungut Reja dalam hati, Terima kasih telah menonton!